Musik Saat ini kota Bogor tidak lagi dikenal dengan kesemerautan angkutan kota maupun tidak layaknya ruang terbuka Pengembangan sarana dan prasarana harus dibarengi dengan pengembangan dari hal yang bersifat non-fisik Salah satunya adalah penguatan pertahanan keluarga Ini selaras dengan hadirnya sekolah ibu di kota Bogor Dan untuk memenuhi informasi masyarakat mengenai sekolah ibu Saya akan bertemu dengan perempuan yang hebat sekali Ibu Yana Ardian selaku ketua PKK kota Bogor Dan saat ini saya sudah berada di kediaman beliau Mari kita coba masuk ke dalam untuk bertemu ibu Yana Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Apa kabar? Terima kasih baik ibu apa kabar? Baik Ibu terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan Nadia hadir di sini di kediaman ibu Mari duduk lagi ibu Kita berbincang sedikit soal sekolah ibu yang ada di kota Bogor Walaupun Nadia belum menikah tapi rasa-rasanya luar biasa ya bu Ada sekolah ibu di Bogor ini Bu kalau bisa dijelaskan sedikit apa sih bu sekolah ibu itu? Jadi gini Nad sekolah ibu ini sebenarnya proses pembelajaran buat ibu-ibu secara berkala Tentunya untuk saat ini ya karena namanya sekolah ibu jadi untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah Ini sebenarnya untuk membekali mereka gitu ya karena yang namanya memasuki mahligai rumah tangga Tidak semanis yang dibayangkan gitu kan Fase pacaran itu dengan fase pernikahan itu berbeda Fase pacaran itu dimana perempuan dan laki-laki sering bertemu Jadi tingkat sebenarnya tingkat bahagianya lebih banyak kan gitu Nah setelah memasuki rumah tangga dengan suami punya tanggung jawab mencari nafkah Nah di sini konflik-konflik akan ada gitu Nah kalau si ibu tidak dibekali dengan berbagai pengetahuan edukasi tentang menjadi seorang ibu Ini bisa ambur-adul gitu Lalu apa sih faktor yang membuat ibu atau mengadakan sekolah ibu di kota Bogor ini? Iya sebenarnya berangkat dari fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Bayangkan Nad 70% sampai 80% tingkat perceraian tinggi Ini bukannya hanya di kota Bogor se-Indonesia Kota Bogor juga sama 80% kalau dari laporan dari kementerian agama Dan ini yang membuat saya khawatir Kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, tawuran kan gitu kan Nah jadi sebenarnya fenomena seperti itu yang membuat saya berpikir Wah ini ibu harus dibekali karena ibu memiliki peran sentral dalam keluarga gitu Dan bayangkan yang menggugat cerai itu banyaknya istri loh Nah jadi nih bahaya nih gitu kan Jadi makanya ibu-ibu ini harus dibekali gitu kan Agar menurunkanlah angka perceraian itu Setidaknya yang menuntut cerai itu jangan dari pihak perempuan Karena banyak dari ketidakpuasan dalam rumah tangga dan lain-lain Nah itu kan bahaya Iya bahaya sekali sih memang kalau dipikir-pikir ya bu Lalu mungkin ya bu kalau misalkan melihat dari Kota Bogor sendiri Gimana sih antusias para ibu yang terhadap sekolah ibu? Nah ini yang menarik Nat Ketika saya membuat sekolah ibu Saya membuat percontohannya di satu kelurahan Kelurahan Ketelampa ya kan Satu kelas itu memang hanya 30 ibu-ibu Karena lebih dari 30 gak akan efektif itu kelas ya Tidak kurang kondusif untuk menyampaikan materi Nah saya pengen mengukur sejauh mana sih ibu-ibu itu membutuhkan materi tersebut Nah ternyata tuh luar biasa 30 ibu-ibu dari berbagai latar belakang yang berbeda Ternyata excited banget Karena apa? Walaupun dengan latar belakang yang berbeda mereka dalam satu kelas Tapi mereka memiliki pemahaman bahwa kita sama-sama seorang ibu Seorang istri yang masalahnya luar biasa gitu ya Nah jadi mereka merasa senasib dalam penanggungan gitu kan Nah jadi artinya dari situ Bayangkan satu sekolah ibu ini 20 pertemuan Dan ketika saya melaksanakan apa namanya Kali proyeknya di Katulampa Saya berpikir nih aduh masuk lagi gak nih pertemuan kedua Masuk lagi gak kan gitu kan Ternyata mereka masuk terus loh Mereka masuk terus Bahkan di pertemuan ketiga waktu saya datang itu Ada ibu-ibu yang akan mengugat cerai suaminya Bu saya ikut sekolah ibu tapi saya tetap mau cerai Loh saya deg-degan kan gitu loh Nah tapi saya bilang ibu ikut dulu sekolah ibu Ternyata tuh si ibu itu ngikutin terus Sampai pertemuan ke 15 Dia datang lagi ke saya Dia bilang bu saya gak jadi cerai Nah artinya memang proses yang harus dijalani oleh ibu-ibu Materi demi materi Itu ternyata membekali dia untuk lebih tough dalam keluarga gitu Dan ternyata setelah itu Yang mau ikutan sekolah ibu udah ngantri Jadi mungkin dari mulut ke mulut gitu kan Karena ini sebuah kebutuhan seorang ibu gitu kan Menjadi seorang istri itu tidak muda gitu kan Jadi dari mulut ke mulut akhirnya banyak banget yang udah ngantri Nah akhirnya disitulah saya akhirnya Mengajukan proposal ke Pak Wali gitu kan Pak Wali perjalanan sekolah ibu seperti ini Keliatannya gak mungkin hanya satu kelurahan Akhirnya dilaksanakanlah 68 kelurahan Wah berarti 68 kelurahan di kota Bogor Setiap kelurahannya mempunyai 20 pertemuan Dan itu rutin setiap minggunya Iya jadi seminggu dua kali pertemuannya Seminggu dua kali Jadi dalam 20 pertemuan itu kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 3 bulan Jadi bayangkan dalam 3 bulan Kita berhasil mengedukasi ibu-ibu 2040 ibu-ibu 2040 ibu-ibu Karena kan satu kelurahan 30 ibu-ibu nih ya 68 kelurahan dikali 30 jadi 2040 Itu satu angkatan Nah sekarang kita sudah memasuki dua angkatan Jadi sudah 4080 ibu-ibu Doain ya mudah-mudahan terus Berarti dengan sebegitu banyaknya kelurahan yang ada di kota Bogor Berarti tenaga pengajarnya nih Oh iya Siapa sih bukannya Akhirnya juga ada berapa Jadi setelah kami membuat pilot project di Katulampa Akhirnya kami membuka open recruitment Cuma untuk siapa saja masyarakat umum yang mau mendaftarkan diri secara volunteer Untuk kita training menjadi pengajar Nah setelah kami evaluasi kami membutuhkan dua pengajar di satu kelurahan Jadi kami membutuhkan 136 pengajar 136 orang Dan dalam jangka waktu ya kurang lebih berapa bulan ya Sekitar 3 bulan pengajar itu sudah terkumpul dan kami lakukan TOT Seperti itu Oke dan sekarang berarti memang sudah banyak jumlah pengajarnya Dan volunteer semua ya Volunteer semua Wah luar biasa Tapi pertanyaanmu mungkin yang paling dasar yang ingin Nadia tanyakan Juga mungkin masyarakat kota Bogor tanyakan Mengapa sekolah ibu? Mengapa harus sekolah ibu? Mengapa harus ada sekolah ibu? Jangan dijawab dulu Nanti kita jawab selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Ya baik pemirsa Kembali bersama kami dalam pembahasan sekolah ibu kota Bogor Baik Bu Yane kembali ke pertanyaan yang tadi Mengapa sekolah ibu? Mengapa sekolah ibu? Bukan sekolah bapak Bukan sekolah bapak Bukan sekolah istri mungkin Ataupun yang lain Ibu ini memiliki peran sentral dalam keluarga Bayangkan ibu ini dengan gelar ibu rumah tangga Ataupun wanita karir ya Di rumah atau di luar Seorang ibu Dia memiliki berbagai peran Yang harus menjadi tanggung jawabnya Menjadi dokter dalam keluarga Ya kan kalau anak suaminya sakit kan tetap aja Jadi perawat Nah jadi apa namanya Bendahara ya Mengatur keuangan dalam keluarga Belum lagi menjadi pendidik untuk anak-anaknya Banyak banget bahkan menjadi sekolah mungkin Seorang guru juga Seorang guru dokter perawat Jadi artinya hanya seorang ibu Tapi perannya itu luar biasa gitu Nah kalau ibu ini tidak dibekali Ya itu yang tadi saya sampaikan Bisa kewos dalam rumah tangga gitu Gitu Lalu ada gak bu pengalaman yang paling seru Selama kegiatan sekolah ibu ini berlangsung? Yang seru itu sebenarnya yang unik kali ya Jadi yang menarik itu Karena peserta sekolah ibu ini kan Dari berbagai latar belakang Nah ada yang punya warung Nah jadi kalau Ini kan kelas sekolah ibu jam 1 sampai jam 3 Nah itu warungnya ditutup Warungnya tutup Ditulis pakai kertas besar Sedang sekolah ibu Mereka bilang itu curhat gitu Iya gitu kan ditempel Bayangkan masyarakat yang mau ke warung Ya lagi sekolah ibu gitu kan Yang punya warungnya kan gitu Nah itu lucu Nah ada juga yang pembantu rumah tangga Pembantu rumah tangga itu Kalau datang mungkin terlambat Karena dia bilang Saya harus menyelesaikan Ngepel dulu Apa majikan saya mengizinkan Tapi saya harus selesai ngepel dulu Baru saya bisa berangkat gitu kan Kayak gitu Dan itu gak masalah? Boleh-boleh Boleh gitu disupport gitu Berarti memang Para ibu ini juga merasa terbantu Banyak manfaatnya Tidak dikekang juga gitu ya Dengan aturan sekolahnya sendiri Apalagi sekarang sekolah ibu ini Udah mulai banyak dikenal sama masyarakat Waktu itu kan kejadiannya Waktu palit proyek Dan sekarang sudah sekota Bogor Jadi lebih banyak juga ibu-ibu yang lebih tahu Sekarang itu lebih beragam lagi Lebih beragam Bahwa lulusan S1 gitu ya Dan bahkan juga Apa namanya Yang sudah memiliki profesi Tetap pengen ikut sekolah ibu Karena apa? Bayangkan Walaupun kita sekolah kedokteran Atau sekolah apalagi lah gitu ya Tapi kan ini kan ilmu dasar gitu ya Karena di dalam sekolah ibu ini Kita diajarin bahwa Perempuan dan laki-laki itu beda Nah jadi itu jangan salah Jadi kalau misalnya kita punya anak dua nih Perempuan laki-laki Nah itu tidak bisa memperlakukan itu dengan sama Karena penggunaan otaknya Perempuan ini Anak-perempuan sama anak laki-laki beda gitu Nah hal-hal seperti itu ya Yang disampaikan Oke lalu Apa bu? Kira-kira Masalah yang sering dicurhatin sama para ibu Itu paling banyak tuh apa tuh biasanya? Paling banyak itu memang mereka kesulitan berkomunikasi Dengan anggota keluarganya Dengan suami Iya Mungkin itu yang menimbulkan masalah Konflik Makanya nanti di dalam sekolah ibu ini Ada diajarin komunikasi efektif Komunikasi efektif Nah gitu Jadi Banyak juga testimoni Puh tadinya saya gak tahu Kalau cara saya bicara dengan anak remaja saya gitu kan Sekarang saya tahu Saya bisa apa namanya jalan bareng dia gitu kan Tadinya Mau nanya sesuatu tuh Takut salah Takut dimana ya kan gitu kan Ibu-ibu zaman sekarang Anaknya lebih pada pinter kan gitu kan Nah menghadapi kayak gitu juga tidak mudah Lalu apa yang membuat Bu Yana konsisten dengan teman-teman volunteer di sekolah ibu untuk tetap terus mengadakan kegiatan sekolah ibu ini? Iya Modul-modul di sekolah ibu ini adalah pembelajaran dasar yang harus kita miliki sebagai seorang ibu ya Saya terharu sebenarnya dengan para pengajar yang sangat luar biasa Saya pikir wah pengajarnya kayaknya satu angkatan terus dia mungkin Oh saya gak punya waktu lagi mengajar gitu kan Oh saya ada masalah dengan apa namanya waktu dan lain-lain gitu Tapi ternyata mereka memutuskan Jadi selalu daftar ulang siapa lagi nih untuk angkatan berikutnya gitu kan Apakah melanjutkan gitu Mereka melanjutkan Dan mereka bilang Bu saya senang menjadi pengajar karena saya banyak memberikan pengetahuan sama ibu-ibu Nah yang menarik di sekolah ibu itu ada PR Nah PR ini menarik banget Jadi PR itu bukannya PR dikumpulkan besok gak Tapi jangka panjang Contohnya adalah ibu-ibu harus menulis momen bahagia dengan suami Nah kenapa PRnya lama? Karena ternyata ibu-ibu tidak mudah menuliskan momen bahagia dengan suami Jadi ada ibu-ibu yang kosong gitu ya Pas ada pertemuan Ibu mana PRnya gitu kan ya Saya tidak bahagia dengan suami saya Gitu kan Nah jadi akhirnya kita lanjutkan Apa namanya kita sampaikan Ibu harus cari momen-momen bahagia Nah ternyata mencari momen bahagia itu tidak mudah Tapi kalau misalnya PRnya Ibu-ibu catat momen menyedihkan dan mengesalkan Wah itu Tadinya satu buku itu kayaknya gitu kan Nah jadi di sekolah ibu ini kita mencoba Menstimulasi pikiran ibu-ibu Jadi lebih positive thinking gitu ya Jadi kita mengarahkan bagaimana ibu-ibu tidak berpikir dari sisi yang Menyedihkannya, menyulitnya Tapi coba ingat-ingat momen bahagia Nah ternyata itu cara terbaik Untuk membuat ibu-ibu Apa namanya Tergali lagi bahwa Iya ya gitu kan Kenapa saya harus berjadi Saya pernah begini sama suami saya Begini-gini gitu kan Suami saya pernah begini Jadi momen-memen bahagia Sampai satu ibu itu dalam satu hari Menuliskan seratus kebahagiaan Wah gitu kan Masya Allah Wah luar biasa berarti ya bu Itu yang membuat saya konsisten tuh Karena hal-hal seperti itu gitu ya Betul Berarti sudah berapa angkatan Dari sekolah ibu sampai sekarang Ada berapa Kalau angkatan berarti Tahun 2018 itu dua angkatan Dua angkatan dalam 2018 Jumlahnya? 2040 tadi kah? 2040 kali dua Jadi 4080 4080 para ibu yang sudah lulus Menjadi alumni sekolah ibu Seperti itu ya Wah luar biasa Nah Bapak periksa setelah ini Saya akan ajak Ibu Yano Challenge Jadi nanti challenge-nya adalah Pokoknya Ibu Yano Aduh saya deg-degan Harus mengikuti challenge saya Dengan sebaik mungkin pastinya Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Apa sih challenge-nya? Oke Tadi kan udah cerita sedikit banyak Tentang sekolah ibu Nah sekarang ada buat tanya Setiap hal kan pasti ada pro dan kontra Apakah di dalam melakukan kegiatan sekolah ibu ini Ada juga sebilintir orang mungkin yang tidak setuju Yang kalau tidak setuju Saya rasa tidak ada ya Karena tidak ada celah yang bisa membuat orang tidak setuju gitu ya Karena ini tujuannya mulia kan sekolah ibu gitu ya Memang tantangan kami adalah menjelaskan secara masif secara luas gitu Tentang sekolah ibu Karena banyak apa namanya persepsi orang-orang itu bahwa sekolah ibu ini Apa namanya kenapa hanya pihak ibu gitu kan Untuk menekan angka perceraian gitu Kesona kayaknya ibunya yang dijajelin gitu ya kan Nah hal-hal seperti itu harus kita jelaskan gitu Karena disinilah sekolah ibu juga dijelaskan Bagaimana perempuan menggunakan otaknya itu Lebih ke apa namanya sisi rasa gitu ya Perasaan gitu kan Kalau laki-laki itu lebih ke logika gitu Makanya kenapa lebih mudah ibu-ibu untuk kita edukasi Dengan berbagai materi disini Karena dari materi satu ke materi berikutnya Mereka tuh yang oh iya oh iya gitu kan Lebih gampang gitu kan Coba kita bikin sekolah bapak Ketika kasih materi kenapa gini Kenapa gini Enggak nih harusnya gini kan gitu kan Gak keluar-keluar nanti kan gitu kan Nah jadi ibu ini sebagai agen perubahan Kalau ibunya baik dalam keluarga insya Allah Rumah tangganya suami dan anak-anaknya pasti baik gitu Tapi kalau ibunya uring-uringan pasti kena tuh Suami dan anak-anaknya kan kayak gitu Jadi kita tingkatkan Jadi tujuan dari sekolah ibu ini meningkatkan kualitas ibu Meningkatkan kualitas ibu betul sekali Saya jadi kepikiran mama saya Kalau mama saya bahagia saya jadi ikut bahagia juga Oke baik Nah Bu Yana Nadi udah menyiapkan nih Games untuk Bu Yana Berikut Tiga pertanyaan yang Bu Yana harus Jawab dengan cepat Berikut dengan pilihannya seperti itu ya Pertanyaan yang pertama Adalah Pilih high heels atau flat shoes High heels Kenapa Bu pilih high heels? Karena saya merasa kalau pakai high heels itu Postur tubuh saya lebih seimbang Dibanding kalau pakai flat shoes Jadi merasa lebih seimbang itu ya posturnya Mungkin kalau buat Nadia yang masih suka gerak-gerak lari-lari ke sana sini Agak pakai high heels capek Seperti itu jadi enaknya pakai Emang Nadia emang Ini lah Bu ya Belum dewasa jadi mungkin belum Enggak ada hubungannya Emang kedewasaan Emang ini aja kayak cowok Iya tomboy Iya tomboy Oke pertanyaan kedua Ibu Memilih dicintai atau mencintai? Mencintai Mencintai Alasannya apa? Dicintai itu berarti kita meminta dan berharap gitu ya Kalau mencintai itu kita memberi Jadi saya lebih suka memberi Apapun memberi Masalah dikasih atau enggak Dibalas atau enggak Walau-walau Tersara aja Yang penting yang penting saya memberi Memberi dan memberi Jadi saya lebih memilih mencintai 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 Aduh Jadi tersentuh jadinya Karena Entah yang masih remaja Rumah-rumah aja atau gimana Maunya kan dicintai Sekalinya mencintai Terus tidak balasan Broken heart Chaos Maling dihindari gitu Oke pertanyaan terakhir Menjadi ibu atau istri? Ibu Apa alasan aja? Kata ibu itu buat saya itu dalam gitu loh Nat Jadi bahkan semua orang bisa menikah dan menjadi seorang istri Tapi enggak semua orang yang menikah bisa menjadi seorang ibu Jadi menjadi seorang ibu Dalam deh pokoknya Kata ibu itu luar biasa buat saya Jadi memang ya ibu ibu itu wanita paling bahagia ya ibu ya Paling bahagia dan paling mulia Itu yang harus jadi kan Peran ibu itu sangat mulia Jadi Tapi enggak sabar Tapi takut Tapi Untuk menjadi ibu Jangan Jangan Ayo pertanyaan berikutnya Masih ada Udah Itu pertanyaan terakhir Pertanyaannya ada sih Tapi bukan challenge lagi Oke Untuk Puyana Apa mimpi untuk wanita Indonesia Sosialnya di kota Bogor Jadi Puyana sendiri Saya ingin Perempuan-perempuan di kota Bogor ya Itu memiliki karakter yang kuat Karakter yang kuat itu artinya tidak tergoyahkan Tidak gampang untuk menangis Untuk hal-hal yang seharusnya tidak menangis gitu Jadi ketika kita menangis Itu memang betul-betul worth it air mata yang keluar gitu Dan tidak mudah marah ketika hal-hal yang tidak perlu dimarahin gitu kan Jadi itu karakter yang kuat menurut saya Dan saya percaya Kalau perempuan-perempuan di kota Bogor ini karakternya kuat Artinya menekan tingkat perselisihan, perdebatan gitu ya Jadi artinya kan adem kan gitu Kalau perempuan-perempuan di kota Bogor adem Kota Bogor adem gitu Sejauh ini kan adem kan ya Saya percaya karena perempuan-perempuan di kota Bogor ini memang memiliki karakter yang bagus Terakhir Bu harapan dan cita-cita apa yang mungkin ibu yang ingin realisasikan untuk sekolah ibu ke depannya Gini Saya masih memiliki anak yang belum dewasa Jadi artinya tantangan saya untuk mendidik mereka Mendampingi mereka Itu perjalanannya masih cukup panjang Dan tidak mudah gitu Nah jadi harapan saya itu Semua ibu-ibu yang punya anak Ayo kita berbarengan berjamaah gitu ya Karena tidak mungkin kita mendidik anak kita dengan hal yang baik Tapi kalau ibu yang lain mendidiknya dengan cara yang tidak baik Nah anak saya juga mungkin berpengaruh Karena ini bicara lingkungan kan gitu ya Mendidik anak itu kan di rumah dan di lingkungan Nah jadi mengapa adanya sekolah ibu? Biar kita punya satu persepsi yang sama tentang keluarga gitu ya Yang ada di dalamnya ada suami, ada anak gitu kan Mungkin juga extended family, ada mertua di situ ya gitu Banyak juga curhat kepada saya itu yang tidak bisa menghadapi mertuanya yang begini-begini Padahal mertua adalah orang tua kita juga gitu Nah jadi artinya Ayo kita membangun kota Bogor ini Bersama-sama berjamaah gitu ya Meningkatkan kualitas dan peran ibu juga berjamaah sama-sama Karena kita punya anak-anak Yang pasti kita setiap orang tua punya mimpi yang tinggi untuk anak-anaknya kan gitu ya Anaknya sukses, anaknya apa namanya bahagia secara lahir batin gitu Ayo kita sama-sama gitu Wah luar biasa sekali perbincangan hari ini baik Ibu Yana, sudah selesai perbincangan kita tentang sekolah ibu saat ini Terima kasih Sama-sama Nat Mengundang Nadia dan mengizinkan Nadia untuk hadir di kediaman ibu Semoga nanti kita punya kesempatan lain lagi Terima kasih Sampai ketemu ya Nat Baik Bursa, terima kasih Sampai jumpa Menjadi ibu tidaklah mudah Maka dari itu ibu haruslah pintar Sekolah ibu kota Bogor hadir untuk para ibu menjadi pionir terbaik keluarga Karena kota yang baik berasal dari keluarga yang baik Dan tidak ada yang lebih manis dari keluarga yang harmonis Saya Nadia pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa